Halo guys, kali ini saya akan sharing tentang pemanfaatan sebuah teknik machine learning yang sangat sederhana yang kodenya cukup simple dan bahkan kita tidak membutuhkan training untuk bisa memanfaatkan teknik ini Teknik ini disebut sebagai deep transfer learning kita bahkan bisa melakukan sebuah pekerjaan yang cukup kompleks seperti image classification namun tidak membutuhkan proses training jadi rahasianya adalah kita akan memakai pre-trained network jadi sebuah network yang sudah dilatih sebelumnya dan kita tinggal memakai namun masih tetap bisa kita customize sebenarnya teknik deep transfer learning memiliki tiga variasi pemanfaatan yang pertama adalah memanfaatkan keseluruhan network kemudian memanfaatkan potongan network sebagai feature extraction dan yang ketiga adalah mengubah bagian-bagian akhir dari network untuk di fine tune nah yang akan kita manfaatkan pada sesi ini adalah jenis transfer learning yang pertama dimana kita akan memanfaatkan keseluruhan network dan kita akan memfilter hasilnya kita akan memanfaatkan sebuah pre-trained network yang sangat terkenal yang disebut sebagai VGC16 dimana VGC16 ini sudah ditrain dengan sekitar 1 juta gambar untuk mengenali seribu macam objek nah kita akan memakai network ini untuk mengklasifikasikan anjing dan kucing saja nanti akan kita lihat apa saja sih seribu kelas yang sudah diklasifikasikan oleh VGC16 ini dan kemudian kita akan memfilter hasilnya sehingga kita bisa membuat klasifier untuk membedakan anjing dan kucing untuk melihat seribu kelas yang sudah dikenali oleh VGC16 Anda dapat mengunjungi sebuah web di github saya sertakan linknya di description di web ini Anda dapat melihat ada seribu kelas yang berisi banyak sekali variasi output dimana VGC16 ini sudah mengenali buah-buahan semacam pisang, nanas, jeruk, dan lain-lain binatang-binatang juga banyak peralatan-peralatan yang dibuat manusia seperti laptop, kamera, mobil, sepeda itu juga banyak yang sudah dikenali oleh VGC16 nah pada masalah yang saya angkat disini adalah untuk mengklasifikasikan anjing dan kucing nah untuk anjing itu dapat dilihat mulai dari 151 jadi VGC16 mengenali cukup banyak varian anjing yang dimulai dari Chihuahua, Shih Tzu, masih ada Beagle ada Terrier dan masih banyak lagi untuk kucing dapat dilihat mulai dari indeks ke 281 namun untuk variasi kucing tidak sebanyak anjing jadi kucing disini yang termasuk kucing hanya sampai ke 287 dimana setelahnya sudah masuk ke kucing besar ya seperti Leopard, Jaguar, Cinga, atau Harimau jadi untuk kucing nanti kita akan pakai indeks mulai 281 sampai ke 287 untuk anjing kita akan pakai indeks dari 151 sampai dengan 268 karena setelah itu 269 ke bawah itu sudah termasuk ranahnya Serigala dan 276 itu sudah masuk ke Haina oke berikutnya mari kita buat kodenya jadi untuk koding permasalahan kita ini kita akan pakai Google Colab di mana kita akan mendapat sebuah interface Jupyter Notebook yang sudah terdapat compiler Python beserta library-library pendukung seperti TensorFlow, Keras, NumPy, dan lain-lain termasuk OpenCV-nya nah untuk bisa memanfaatkan Google Colab ini Anda cukup mengunjungi colab.research.google.com kemudian Anda buat sebuah notebook baru jadi Anda buat sebuah notebook baru di Google Colab nah maka Anda akan mendapat interface seperti ini nah nanti setiap code yang Anda tuliskan di sini akan di-execute jika Anda tekan tombol play ini nah saya sudah menyiapkan code yang akan kita pakai oke jadi kita connect dulu ke virtual machine-nya Google kemudian mari kita sambil menunggu Google Colab kita ini connect ke VM dari Google kita ketikan beberapa code yang mau kita execute jadi contoh yang pertama kita butuh library yang namanya Keras di dalamnya terdapat sudah terdapat arsitektur VGG16 jadi Keras sudah mengadopsi VGG16 ke dalam library-nya dia jadi kita tinggal from keras.application.vgg16 import VGG16 berikutnya kita deklarasikan model yang akan dipakai sebagai sebuah VGG16 kemudian kita tampilkan layer-layer dari model ini dengan cara mengatakan model.summary mari kita execute code-nya nah apabila Anda baru mengeksekut yang pertama kali akan cukup lama karena kita akan melakukan download dari lebih dari 100 juta weight yang dimiliki oleh VGG16 jadi ini adalah layer-layer yang dipakai oleh VGG16 beserta jumlah parameter dari masing-masing layer-nya kalau Anda lihat secara total VGG16 memiliki 138 juta lebih weight yang sudah tertrain jadi ini merupakan sebuah arsitektur deep neural network yang memiliki parameter yang sangat banyak jadi kalau mentrain ini sendiri butuh waktu yang sangat lama berikutnya mari kita siapkan daftar gambar yang mau kita kenali apakah ini gambar kucing atau anjing atau bukan keduanya gitu ya jadi kita siapkan beberapa library yang kita butuhkan dulu ya ini kita butuh request ini untuk memproses url yang nanti bisa langsung kita download gambarnya kemudian kita butuh numpy atau numeric python ini untuk memproses array high dimensional yang nantinya gambar kita itu akan akan jadi array multidimensi gitu ya kemudian kita butuh opencv untuk image processing sebenarnya cuma butuh untuk resizing saja sih sedangkan kita butuh matplotlib ini untuk displaying nah ini kita pakai matplotlib untuk display ini kemudian kita butuh pil atau pillow bagian image ini untuk konversi saja jadi mari kita siapkan url-url dari gambar yang kita mau pakai jadi kita siapkan sebuah variable list urls yang berupa list kosong kemudian kita akan append beberapa gambar kita siapkan saja beberapa gambar anjing dan kucing gitu ya ini sudah saya siapkan 4 biji nanti nggak perlu persis seperti saya mari kita cari gambar tambahan dari google image contoh kita akan cari kucing kucing ok mari kita cari gambar kucing yang mau kita pakai contoh ini gambar kucing kecil ini mari kita klik kanan copy image address terus kita append disini urls.append ok kemudian kita tambah sebuah gambar anjing contoh gambar ini contoh gambar ini yang anjingnya cukup jelas copy image address ok urls.append ok mari kita cari yang bukan anjing dan bukan kucing contohnya sepeda sepeda ini cukup jelas sepedanya kita klik kanan copy image address kemudian kita append lagi kita tambah sebuah gambar lain contohnya gambar laptop kurang besar ok ini mungkin nah cukup jelas gambarnya mari kita tambahkan disana ok nah setelah anda tambahkan beberapa url di dalam urls list kita ini kita coba execute dulu apakah ada yang gagal diambil ok jadi gambar anjing yang ini gagal diambil yang ini gagal diambil coba kita hapus dulu ok ini sudah sukses semua jadi tadi ada satu gambar yang gagal diambil berikutnya saya akan menjelaskan code pendek yang sudah saya buat untuk otomatis mendownload gambar dari url kemudian akan menyusunnya ke dalam sebuah numpa array jadi kita siapin dulu sebuah list kosong disini dengan nama imgs kemudian kita siapin matplotlib figure ini untuk menampilkan yang dibawah ini ya kemudian nah kita tadi punya urls kita telusuri untuk semua isinya for u in range 0 sampai panjangnya urls jadi disini karena kita punya 7 ya ada 7 gambar nanti dia akan bergerak dari 0 sampai 6 kemudian mari kita lanjutkan kita buat sebuah variable r ini yang akan mendownload url kita jadi urls yang ke u ini akan kita download ke dalam variable r kemudian r ini akan kita konversi menjadi gambar nah setelah jadi gambar akan kita konversi lagi menjadi sebuah numpa array jadi img kita nanti sudah menjadi numpa array kemudian kita lanjutkan untuk menampilkan jadi 2 ini akan menampilkan ke matplotlib kemudian nah img nya harus kita resize sesuai dengan input vgg yang diterima vgg16 atau vgg16 yakni 224 x 224 nah setelah kita resize kita append img yang sudah dalam bentuk numpa array yang sudah di resize ke dalam imgs list kosong kita ini nah dengan code pendek ini kita akan sudah mendownload semua url yang kita siapkan ini ya gambar dari url yang kita siapkan ini yang sudah di konversi menjadi numpa array berikutnya kita show ya kita show ke dalam matplotlib nah yang tadi sudah kita jadikan numpa array itu baru masing-masing gambarnya kemudian yang terakhir imgs nya kita yang berupa list kita konversi kembali ke numpa array dan kita coba print ya shape dari imgs nya kita nah disini kita cek apakah shape yang kita provide sudah bener atau belum jadi shape yang diminta oleh vgc16 itu bentuknya adalah dimensi gambarnya ya 224 x 224 x 3 means kita punya RGB kemudian yang di depan adalah jumlah item atau jumlah gambar yang kita sediakan jadi disini kita punya 7 gambar ya kita nantinya dapat 7 selanjutnya mari kita mencoba memprediksi gambar-gambar yang berhasil kita download yang ada 7 ini ya mari kita prediksi dengan vgc16 jadi tadi sudah kita tempatkan vgc16 pada variable model kemudian untuk memanggil model ini untuk memprediksikan daftar gambar yang sudah kita download adalah dengan cara model.predict imgs dimana imgs tadi adalah array 4 dimensi yang berisi banyak gambar ada 7 gambar tadi ya nah disini dengan satu baris ini sebenarnya prediksinya sudah selesai namun output yang dihasilkan oleh di yh atau sebagai prediksi pada vgc16 akan berbentuk array yang panjangnya 1000 jadi kita nanti akan memiliki yh itu coba kita lihat shape nya shape ya jadi yh ini akan memiliki bentuk 7 x 1000 berarti kita punya 7 tebakan masing-masing tebakan itu panjangnya 1000 nah kalau kita amati yh yang ke 0 contohnya ini akan menghasilkan prediksi anjing nah bagaimana kita tahu kita tahu dari 1000 angka ini mana yang anjing nah pada neural network itu kita akan pakai one-hot encoder jadi yang paling tinggi lah yang paling mendekati satulah yang akan kita keluarkan sebagai prediksi nah untuk bisa memunculkan yang paling tinggi pada indeks nomor berapa kita bisa pakai argmax pada numpy jadi np.argmax dari contohnya tadi adalah yh yang ke 0 nah maka kita pakai yh yang ke 0 itu yang akan kita cek nomor berapa sih yh yang ke 0 itu kan kita ada 7 pada indeks ke berapakah nilainya paling tinggi nah jawabannya adalah 207 nah kita tahu dari kelas-kelas tadi ya kelas-kelas image snap yang ada 1000 dari VGG tadi itu 207 itu adalah golden retriever salah satu varian anjing jadi kalau disini kita harus memakai argmax pada 7 pada 7 outputnya kita saya kembalikan ke code saya tadi ya jadi untuk semua dari 7 gambar yang kita lemparkan kita akan cari argmax nya jika argmax nya itu lebih dari 150 dan kurang dari 269 maka kita akan memunculkan prediksinya anjing karena rentang ini menunjukkan varian anjing mulai dari jiwawa sisu terus golden retriever terrier dan macam-macamnya sedangkan bila argmax dari tebakan kita tadi jatuh pada rentang 280 sampai 286 itu kita akan mencetak kucing karena itu adalah area dari kelas-kelas kucing 280 ya 281 sorry lebih dari ya tadi 281 sampai dengan 287 jadi jika tidak berada pada dua rentang ini maka kita munculkan bukan anjing maupun kucing bukan kucing maupun anjing jadi kalau kita run kalau kita run kalau kita run akan memunculkan dua yang pertama anjing tiga kucing kemudian ada bukan anjing atau kucing mari kita lihat gambarnya nah dua ini anjing ya tiga kucing kemudian dua ini bukan anjing atau kucing itu salah satu contoh pemakaian transfer learning yang sangat sederhana nah bila anda mau melakukan klasifikasi untuk barang yang lain sebenarnya cukup mudah sih jadi anda cukup mengganti rentangnya dan kelas yang mau anda munculkan seandainya anda mau mengklasifikasikan apakah ini apa laptop atau bukan atau sepeda atau bukan anda tinggal mencari di sini ya baik baik itu ada di 671 baik itu ada di 671 jadi jika karena baik cuma 671 ya 671 maka baik selanjutnya sisanya not baik ah sorry sama dengannya double nah jadi kalau anda mau bikin detektor sepeda anda cukup melakukan ini jika ARG Max dari Y nya itu sama dengan 671 itu sepeda lainnya bukan nah anda sebenarnya memiliki memiliki tools yang sangat powerful dengan VGG 16 ini yang memungkinkan kita memiliki seribu macam kelas untuk kita klasifikasikan jadi kalau anda butuh detektor pisang seumpama ya anda cukup pakai 954 saja demikian salah satu contoh pemanfaatan deep transfer learning untuk image classification untuk tipe yang pertama ya yang paling mudah yang tidak membutuhkan training lebih lanjut namun kita memiliki kendala yakni kita harus mengikuti kelas-kelas apa yang sudah ada pada pretrain networknya kita seandainya kita mau membuat classifier yang lebih custom contoh mengenali masker pada wajahnya orang apakah orang ini pakai masker atau enggak nah itu tidak bisa pakai deep transfer learning tipe yang pertama jadi kita harus melakukan training tambahan untuk bisa achieve hal itu demikian sharing pendek saya tentang deep transfer learning untuk image classification pemanfaatan tipe yang pertama dimana pemanfaatannya sangat mudah karena kita tidak perlu melakukan training lagi dan code yang dibutuhkan juga sangat pendek semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman apabila ada pertanyaan feel free to comment nanti akan saya jawabin kemudian jangan lupa subscribe terima kasih